nyucur hat nyucur hat nyucur hat oke kita akan bahas lagi nanti ya setelah yang satu ini tetap di nyucur hat nyucur hat dan istihati nyucur hat dan istihati pokoknya plusnya itu beribu ribu bermilyar miliar dan gak cukup sekali untuk nonton film dari beliau beliau ini harus sesering mungkin diputar diputar dan dilihat bahwa film ataupun karya-karya yang beliau bikin itu memang luar biasa sekali oke disini harapan dari kat Natasha seperti apa dengan adanya film ini saya harap film ini bisa menjadi inspirasi bahwa nikah muda itu tidak benar dan perdagangan wanita apalagi yang dibawa umur itu juga tidak boleh dilakukan dapat menjadi inspirasi bahwa wanita itu tidak boleh ditindas seperti itu dan dapat mengemansipasi wanita untuk lebih fokus pada isu-isu ini tapi juga lah laki ya gak hanya wanita karena kalau cuma wanita doang kita tidak bisa laki dan wanita harus sama-sama bersama-sama menghapuslah isu ini oke harapan ini dari Miss Cheryl apa harapan kalian harapan kalian untuk film ini saya harap bahwa ini akan terlihat di seluruh dunia dan akan membuat perbedaan dan meningkatkan kualitas kehidupan untuk anak-anak dan akan ada sesuatu terima kasih dapat dilihat ke seluruh dunia dan menginspirasi setiap individu menontonnya oke ucapan terima kasihnya untuk siapa saja mungkin do you have any thank yous for the I cannot thank everybody who had the courage to be on this documentary the victim my gentleman over here the Imam everybody who had the courage to express themselves and to call the attention of the population here and around the world to an immoral and unjust practice that is represented by the muta marriage oke thank you kalau untuk abah wakam harapannya dulu harapannya ini film ini mudah-mudahan menjadi suatu pembelajaran yang luar biasa sangat berharga satu dan mudah-mudahan yang kedua film ini banyak ditonton oleh khususnya ya audiens EMTP Jakarta masyarakat Indonesia internasional semua bisa menonton film ini karena kita ambil sisi baiknya itu harapan saya ucapan terima kasihnya untuk siapa saja para pemain yang terlihat dan yang lainnya ucapan terima kasih pertama yang paling terdepan saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa oke karena dapat terwujud dan terlaksananya ini atas berkat izinnya yang kedua kepada beliau Miss Serio kepada Bapak yes thank you kepada Bapak Damian Dematra juga kepada anak kami Natasia Dematra kepada IMTP Jakarta kepada pihak pemerintah yang sudah meng-support ataupun mengizinkan ataupun memberikan respon untuk film ini dan harapannya itu kepada semua pihak itu itu intinya Kak Natasia mungkin ada yang mau ditambahin atau ada pesan atau tidak itu saja cuma saya berterima kasih sama seperti yang dikatakan Princess Cheryl ke semuanya Nala Sumber ayah saya, papa saya Demi Dematra apa UKAM dan semua yang mau terlibat karena gak gampang mau terlibat di film ini ya betul ini bisa membahayakan bisa tidak jadi terima kasih banget sudah mau ikut untuk membuat perubahan ke dunia oke luar biasa dan semoga semuanya itu filmnya ini bisa ditonton oleh seluruh masyarakat di dunia dan makin banyak lagi penghargaan-penghargaan yang diraih dan yang pastinya sukses selalu untuk semua karya yang diciptakan nanti ini ajaran dari pak produser ya ini ajaran pak produser jadi gitu jadi kalau bikin lagi itu yang namanya pipi kurnia bisa dilipatkan lah entah itu mau di jorokin doang kek atau numpang lewat gitu ya oke terima kasih that's why i say to be continued saya lanjut lagi oke siap pokoknya tunggu calling-an aja Be oke pokoknya luar biasa sekali saya ucapkan thank you micheryl thank you juga buat kat natasha buat abah ukam haturnuhun kalau kata orang Sunda ya nek jari newong jawa ya kesuhun lah ayo kue oke kita akhiri toksyo hari ini dan tak lupa ya keinginan baik tidak akan menjamin perdamaian kita harus ingat bahwa kesopanan dan perdamaian membutuhkan komitmen yang teguh untuk menanamkan dalam setiap generasi pemahaman tentang etika timbal balik mungkin itu pesan yang kami sampaikan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatiannya mohon maaf bila ada salah kata salah ucap salah sikap karena lihat kita semata-matah untuk menghibur walaupun disengaja sedikit so sampai jumpa di episode selanjutnya saya bibi kurnia pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa terima kasih semuanya thank you salam sejahtera dan salam sehat semua buat yang berada di acara peneluncuran filmnya Masku yang paling ganteng sudah lama gak saya tanya dan tidak bersurov Mas eee Damian ini Mas Damian ya Mas Damian, saya selalu callnya Mas Damian Baik, perkenalkan saya Maria Eva. Saya bukan artis terkenal, cuma pemain terkenal. Beda ya? Terima kasih... Pemain film maksudnya? Baik, terima kasih saya sudah diundang di peluncuran film ini. Film ini sangat inspiration sekali. Buat saya pribadi dan tentunya buat wanita Indonesia, semuanya. Jadi sebenarnya setiap wanita itu, walaupun menjadi istri kedua, ketiga, dan selanjutnya. Walaupun dinikah siri, apalagi nikah muta, adalah wanita yang perlu kita belah bersama. Maaf ini. Bukan emansipasi wanita, tapi selalu wanita yang menjadi salah. Selalu wanita yang disalahkan. Udah, padahal kalau kita melihat storinya bukan seperti itu. Film ini bisa mengangkat hankat dan martabat wanita pada umumnya. Dan masih banyak sebenarnya, Mas Damian, yang harus diangkat masih banyak lagi. Dan kalau perlu saya juga ikut main gitu Mas Damian. Menawarkan diri. Baik, terima kasih banyak. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan panjang umur. Supaya kita semua bisa beraktivitas, berkreativitas. Membuat sebuah berkesenian-kesenian film-film yang terbaik. Untuk wanita Indonesia. Dan untuk Indonesia yang lebih sehat dan lebih maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu- Nord. Bu, ibu Dewi Sri. Bu tofak. Ngomong apa ya, cuma saya bersetuju sama Mbak Erna Santu Sotogi bahwa untuk selanjutnya kita sebagai wanita ini membilang orang-orang kita sendiri ada di tahun 2022 ini semoga ada kartini-kartini baru gitu. Oh, karena banyak wanita di dunia ya, di Indonesia ini daripada pria jadi wanita suka disembarangin ya, tapi Alhamdulillah saya tidak, karena saya tidak, begitu saja ya. Untuk kita semua, yang mulia, tuan-tuan agung dan budak-budak agung di depan, fileme ini begitu apa ya, membangunkan kita dari tidur. Ya, selama ini. Saya adalah seorang pengamat budaya dan mungkin selama ini kita hanya menceritakan budaya yang indah ya, padahal kita lupa dengan karakter. Cerita fileme yang tadi itu sudah membuka mata kita bahwa ada budaya terselubung di depan mata kita, jaraknya sangat dekat di puncak ya. Di situ adalah korban perempuan-perempuan yang selama ini kita bela, tapi tidak tersentuh. Luar biasa. Semoga ke depan kita tidak hanya menyuarakan budaya, keindahan, tetapi mari kita wanita Indonesia semua bersatu, kita butuh power untuk kita menyuarakan, membela wanita-wanita yang tertindas. Karena satu, faktor ekonomi mungkin mereka lemah, jadi mereka berbuat hal-hal seperti itu. Karena ini seperti sindika, yang memang susah kita untuk masuk, terobos ke dalam, tapi yakin bahwa Tuhan akan campur tangan dan yang penting kita semangat. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang berperan sebagai Juni di sinetra dunia terbalik. Saya merasa bangga sekali, keburu-keburu pada semua yang terlibat di dalam pembuatan film ini yang mengatakan tentang perecehan. Agar di Indonesia ini bagaimana sebetulnya itu jangan sampai terjadi perecehan terhadap wanita. Anak wanita itu adalah tianggara. Wanita itu adalah manusia yang harus dibanggakan. Karena semua ini adalah lahir dari seorang wanita. Jadi kalau wanita itu dilesaikan, aduh bagaimana rasa kita ya, saya juga seorang wanita. Kalau misalnya anak saya, saudara dan sebagainya itu dilesaikan karena seorang laki-laki, dikawin kontrak. Bagaimana rasanya ya, makanya saya salut sesalut-salutnya kepada semuanya, baik trakosa, sutradara, pemain dan sebagainya. Saya salut. Semoga saja ke depannya itu bisa membuat laki-laki yang lebih bagus lagi, bermanfaat bagi semuanya, bagi laki-laki, maupun bagi perempuan, bagi siapapun. Agar di negara kita ini, damai, tidak ada perecehan, tidak ada perempuan, ya kata perempuan itu adalah hal yang tidak diringinkan kita. Orang yang mengecehkan wanita, itu adalah orang yang tidak bermoral. Tidak bermoral sama sekali. Ya kan? Siapapun ini adalah asalnya dari seorang wanita, walaupun itu memang ya dari laki-laki juga ya. Tapi yang mula mengandung, melahirkan, merawat, itu adalah seorang wanita. Kenapa wanita dilesaikan? Wanita itu harus dihargai, dijunjung. Jangan sampai dilesaikan. Itu saja. Sekali lagi, saya salut dan saya bangga kepada semuanya yang telah terlihat, aku lakukan film ini. Semoga saya selalu terlihat banyak, akan membuat film yang lebih bagus lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.